5. Jagohan jilid 4. Melihat kelakuan Raja Choa yang gila, tidak ada basa-basi dan ceriwis itu, Sid Kui jadi sangat murka. Dengan tidak permisi lagi dia pergi, hingga Raja Choa jadi malu sekali. Ketika Sid Kui atau Ratu Sid sudah kembali dari negeri Tan dan akan kembali lagi ke negeri Sid. Nyonya Kui yang cantik manis ini tidak mau singgah lagi di istana Raja Choa. Dia khawatir diganggu lagi oleh Raja yang ceriwis itu. Suatu hari ketika Raja Sid mengetahui Raja Choa telah kurang ajar pada istrinya, dia sangat gusar. Sebisanya dia mencari akal hendak melakukan pembalasan pada Raja Choa. Beberapa hari lamanya Raja Sid memutar rotak mencari akal. Akhirnya dia mendapat suatu ide yang bagus. Sesudah itu dia mengirim utusan pergi mengantar barang upeti ke negeri Chow. Kepada utusan itu Raja Choa mengirim surat. Bunyinya demikian. Karena negeri Chow sangat bersandar kepada Tiongkok, ia angkuh dan tidak mau takluk. Kepada tuanku. Dengan ini kami sarankan agar tuanku serang saja negeri Chow tersebut. Gunakan siasat, seolah-olah Chow akan menyerang negeri kami. Nanti kami pura-pura minta bantuan. Jika Raja Choa datang membantu. Saat itu ia harus diserang. Saat itu Raja Choa akan tertangkap, dan terpaksa dia akan takluk kepada tuanku. Tertanda Raja Sid. Ketika utusan dari negeri Sid sampai, dia sampaikan surat dari Raja Sid kepada Raja Chow Bunong. Membaca saran itu Raja Chow sepakat akan menggunakan siasat itu. Bahkan dia sangat girang atas saran itu. Saran dari Raja Sid tersebut suatu keuntungan baginya. Raja Chow segera mengerahkan angkatan perangnya. Sesuai rencana Raja Chow berpura-pura hendak menyerang ke negeri Sid. Ketika angkatan perang negeri Chow sudah dekat ke perbatasan negeri Sik, sesuai rencana Raja Sid buru-buru mengirim utusan untuk minta pertolongan kepada negeri Choa. Mendengar negara saudara iparnya mendapat bahaya, Raja Choa Ai Hong tanpa ragu memimpin pasukan perang. Mereka datang akan menolong. Tetapi pada saat pasukan negeri Choa sedang membangun asrama tentaranya dan sebelum perkemahannya rampung, tiba-tiba tentara Chow datang menyerang mereka. Tentara Chow tidak sanggup menahan serangan yang hebat dari pasukan Chow. Raja Chow buru-buru kabur ke kota negeri Sid. Tetapi Raja Sid yang sangat kesal oleh hulah Raja Chow yang pernah menggoda istrinya, sengaja menutup pintu kota dan tidak mau menyambut kedatangan Raja Chow tersebut. Maka tentara Chow akhirnya mendapat kerusakan besar. Chow Ai Hong sendiri melarikan kudanya untuk menyelamatkan diri. Tentara Chow mengejar mereka. Setelah sampai di sinya, tanah kerajaan Chow A. Tentara Chow berhasil menangkap Chow Ai Hong hidup-hidup. Dia dibawa menghadap pada Raja Chow Bun Ong. Raja Sid mengadakan pesta besar untuk mengucapkan selamat atas kemenangan tentara Chow itu. Sesudah perjamuan selesai, Raja Sid mengantarkan Chow Bun Ong keluar dari negerinya. Waktu itu Raja Chow A baru sadar, dia telah ditipu oleh Raja Sid. Tentu saja dia amat sakit hati. Setelah Raja Chow pulang ke negerinya, Raja Chow mengeluarkan perintah untuk membunuh Raja Chow A. Dagingnya akan dimasak untuk menyembahyangi kelenteng leluhur Raja Chow. Jangan. Harap Baginda jangan bunuh dia, kata Yong Koan. Dia mencegah kehendak Chow Bun Ong. Bukankah Baginda saat ini menginginkan Tiongkok? Jika Tuan Ku bunuh Raja Chow A, maka Raja Muda yang lain jadi ketakutan. Dengan demikian mereka tidak mau takluk. Lebih baik kembalikan dia ke negerinya. Biarkan dia takluk di bawah perintah Tuan Ku. Oh, tidak. Tidak bisa begitu, kata Raja Chow. Kau sendiri tahu, karena Raja Chow A berlindung kepada Tiongkok, dia begitu bersikap kepala batu, maka sekarang harus dibinasakan. Yokoan berusaha mencegah niat rajanya itu, tetapi Raja Chow tetap menolak sarannya, dengan begitu sehingga 3-4 kali Yokoan memberi nasihat. Tetapi Raja Chow selalu tidak mau menurut, sehingga Yokoan jadi mendongkol dan sengit sekali. Dengan tangan kirinya dia pegang lengan baju Raja Chow, sedang dengan tangan kanannya dia cabut pedangnya. Dia mengancam seng junjungan seraya berkata, hamba lebih suka mati bersama-sama Baginda. Tetapi hamba tidak tega melihat Baginda kehilangan Raja-Raja Muda. Ya, baik titik baik aku ikuti nasihatmu aku turuti kehendakmu, kata Raja Chow Bun Ong dengan ketakutan. Kemudian dia memerintahkan orangnya membebaskan Raja Chow A dari hukuman mati. Nah, jika Baginda bersedia mendengar omongan hamba, ini adalah rejeki dari negeri Chow, kata Yokoan sambil melepaskan kembali cengkeramannya pada tangan baju Chow Bun Ong. Tetapi salah seorang hamba tuanku telah berani memaksa pada rajanya, karena dosanya maka ia harus dihukuman mati. Maka hamba mohon supaya Baginda menjatuhkan hukuman kepada hamba ini. Oh, tidak. Kau tidak bersalah, kata Raja Chow. Aku tahu betul hatimu dan kau memang seorang menteri yang setia. Maka atas sikapmu tadi, aku tidak menganggap kau berdosa. Meskipun Baginda mengampuni hamba, tetapi hamba tidak berani mengampuni diri hamba, kata Yokoan dengan suara keras, ia lantas angkat pedangnya dan membacok kakinya sendiri. Lihatlah kata Yokoan pada sekalian pembesar. Orang yang jadi hamba tidak memegang aturan rajanya. Ini boleh menjadi contoh. Menyaksikan kejadian itu Raja Chow menggoyangkan kepalanya, ia merasa kagum pada kejujuran hati Yokoan. Kemudian ia perintahkan orangnya menyimpan kaki Yokoan di gudang negara, sebagai tanda bahwa Raja Chow telah bersalah karena tidak mau mendengar nasihat menterinya yang setia, dan memerintahkan tabib mengobati Yokoan. Di kemudian hari sekalipun Yokoan sudah sembuh, ia tidak bisa berjalan lagi. Raja Chow mengangkat dia menjadi taihu untuk memegang kekuasaan di pintu kota dan memberi gelar kehormatan kepada Yokoan yang disebut taipek. Kemudian Raja Chow mengizinkan Raja Chow kembali ke negerinya. Tetapi sebelum Raja Chow berangkat, Raja Chow mengadakan perjamuan untuk mengucapkan selamat jalan kepada Raja Chow. Di ruang pesta Raja Chow dilayanin oleh perempuan-perempuan cantik, diantaranya ada seorang yang memainkan tetabuhan pipe, gitar Tionghoa, parasnya sangat elok sekali. Sambil menunjuk ke arah perempuan elok yang main pipe itu Raja Chow berkata pada Raja Chow. Ah, perempuan itu parasnya paling elok di antara semua perempuan di istanaku ini. Aku rasa sangat pantas dan menyugui secawan arak pada Kunhou, Raja Muda, kata Raja Chow. Sesudah berkata begitu Raja Chow memberi perintah pada perempuan cantik itu, supaya ia mengantarkan secawan besar arak untuk disueurguhkan kepada Raja Chow. Raja Chow menyambut arak itu dengan gembira dan meminumnya sampai cawannya kering. Kemudian ia membalas menuangkan secawan besar arak dengan sikap hormat menyuguhkannya kepada Raja Chow. Raja Chow Bun Ong segera menenggak kering cawan araknya, ia tertawa terbahak-bahak menyatakan kegirangannya. Kemudian saking senang hatinya ia bertanya kepada Raja Chow Aai Ho, apakah selama ini Kunhou sudah pernah melihat kecantikan perempuan yang luar biasa atau belum kata Raja Chow Bun Ong? Pertanyaan itu telah membangkitkan pikiran Chow Aai Ho. Dia ingat pada Raja Chow musuh besarnya. Dia sakit hati karena Raja Chow telah menipu dirinya. Akhirnya dia ditangkap oleh Raja Chow. Dia sangat sakit hati. Sekarang Raja Chow mengajukan pertanyaan tentang perempuan cantik. Dia pikir ini saatnya untuk membalas dendam pada Raja Chow. Jika tuanku mau membicarakan soal keelokan seorang perempuan, kata Aai Ho, harus kuakui, sejak aku menjadi manusia, belum pernah aku melihat ada perempuan secantik siit kuwi. Terus terang ku katakan, dia lebih cantik dari bidadari dari kayangan. Eh, benarkah begitu? Kata Raja Chow penasaran. Coba kau ceritakan kecantikannya itu? Matanya seperti air kencana, kata Raja Chow A, mukanya serupa dengan bulan purnama, perawakannya tinggi dan bentuk tubuhnya sedang, gerak-geriknya ayu sekali. Wah aduh sudahlah pendeknya untuk dilihat kecantikannya tidak ada duanya. Kalau aku bisa melihat sekali saja siit hujin, sekalipun aku harus mati pun, aku tidak penasaran kata Raja Chow dengan sangat kagum. Ha, 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 kenapa harapan Seri Baginda begitu kecil kata Raja Chow A menghasut? Buat keangkeran dan keagungan Baginda dan negeri Chow, sekalipun Putri Raja C.E. dan negeri Song, tidak sulit Baginda mendapatkannya. Apalagi hanya perempuan yang tinggal di bawah pengaruh Baginda seperti negeri siit. Mendengar rumpan dan pujian dari Raja Chow A, Raja Chow Bun Ong girang sekali. Hari itu dia meneruskan pesta sampai puas. Sesudah perjamuan selesai, Raja Chow A aihou pamit pada Chow Bun Ong. Dia pulang ke negeri Chow A. Sepulang tamunya, Raja Chow ingat terus omongan Raja Chow A, sehingga ia ingin sekali bisa mendapatkan siit kui, istri Raja Sit itu. Pada suatu hari, Raja Chow pura-pura mengatakan hendak jalan-jalan memeriksa ke negeri jajahannya. Sesudah berkunjung ke tempat-tempat lain, ia juga berkunjung ke negeri Sit. Dengan sangat hormat Raja Sit menyambut kedatangan Raja Chow di tengah jalan. Raja Chow dipersilakan datang ke Istana Raja Sit. Di Istana Raja Sit mengadakan pesta besar. Ketika semua sudah mulai duduk bersantap, Raja Sit mengangkat secawan arak untuk disuguhkan kepada Raja Chow sebagai ucapan selamat. Raja Chow menyambut cawan arak itu, tetapi sambil tersenyum ia berkata, Tempoh hari aku sudah berjasa membalaskan sakit hati istri Anda. Sekarang kebetulan aku sampai di sini. Apa boleh aku minta istrimu datang menemuiku untuk menyuguhkan secawan arak kepadaku? Raja Sit tetapi karena ia sangat takut pada pengaruh Raja Chow yang besar kuasanya. Sekalipun merasa keberatan untuk meluluskan permintaannya, ia tidak berani membantah. Apa boleh buat ia perintahkan orangnya pergi memberitahukan hal itu kepada istrinya? Selang tidak berapa lama kedengaran suara anting-anting dan gelang beradu. Itu menandakan. Seorang perempuan berpakaian rebo sedang berjalan mendatangi. Tidak lama terlihat nyonya. Sit kui maju ke hadapannya untuk mengucapkan terima kasih. Raja Chow Bun Ong membalas hormatnya, tetapi matanya terus mengawasi dengan tajam ke arah Sit kui yang elok itu. Kemudian Sit kui mengambil cawan batu giyok yang ia isi dengan arak. Dengan sangat hormat ia suguhkan arak itu kepada Raja Chow. Waktu itu kelihatan putihnya tangan Sit kui serupa dengan warna cawan batu giyok arak yang ada di tangannya itu. Melihat kecantikan nyonya. Sit kui begitu luar biasa, Raja Chow merasakan semangatnya bagaikan terbang ke angkasa. Dengan hati kebat kebit ia berpikir. Astaga! Betul-betul omongan Raja Chow tidak salah sedikitpun. Perempuan yang begini cantik aku cuma bisa melihatnya di dalam sebuah lukisan putri kahyangan. Aku tidak menyangka ternyata bisa juga ada di antara manusia. Akaha, ini perkara yang ganjil sekali pikir Raja Chow. Dia akan menyambut cawan arak itu dari tangan Sit kui. Sebaliknya Sit kui kelihatan tenang dan tidak bingung atau wagugup sedikitun. Dia serahkan cawan arak itu kepada budak istana untuk disampaikan kepada Raja Chow, yang terus diminum kering araknya oleh Sang Raja. Nyonya Sit kui memberi hormat lagi, lalu minta permisi akan masuk kembali ke dalam keraton Raja Chow meluluskan permohonannya itu. Tapi mata Raja Chow terus mengincar pada wanita manis yang berjalan begitu elok dan masuk ke dalam keraton. Ketika itu kelakuan Raja Chow mirip seekor luak atau musang sedang mengincar seekor rayam yang gemuk. Perbuatan ini tentu saja membuat gondok hati Raja Sit. Tetapi dia tidak berani berkata apa-apa lantaran sangat takut. Setelah pesta selesai, Raja Chow dengan diatar oleh Raja Sit pergi ke gedung tamu yang memang sudah diraptikan buat tempat dia bermalam. Malam itu Raja Chow bunong tidak bisa tidur pulas. Para senyonya Sit kui yang botoh dan manis terbayang terus di matanya. Dia putar otaknya mencari akal untuk bisa mendapatkan si wanita manis itu. Akhirnya dia mengambil pusan hendak merebut dengan paksa saja dari tangan Raja Sit. Begitulah esok harinya Raja Chow mengatur meja perjamuan di gedung tamu dengan alasan untuk membalas penghormatan Raja Sit kepadanya. Dia undang Raja Sit, tetapi dengan diam-diam dia mengatur tentara yang disembunyikannya di suatu tempat. Mendapat undangan itu Raja Sit dengan tergopoh-gopoh pergi mengunjung air ruang pesta. Dengan senang Raja Kau mengajak Raja Sit mengadakan pesta makan minum, tetapi sesudah minum sampai setengah mabuk, Raja Chow berpura-pura mabuk dan berkata kepada Raja Sit. Aku telah berjasa besar kepada istri Kunhou, sekarang tiga pasukan tentaraku ada di sini. Apakah istri Anda bisa menolong menyuguhi mereka arak kata Raja Chow? Istriku seorang perempuan yang lemah, kata Raja Sit, aku rasa dia tidak akan mampu untuk melayani mereka yang demikian banyak. Hamba harap Baginda mau berkasihan kepadanya. Hei, apa kau bilang? Kau berani melupakan kewajibanmu dan berani membantah kehendaku kata Raja Chow dengan gusar sambil mengebrak mejeda. Ayo, mana orang-orangku, mengapa kalian tidak segera menangkap Raja Durhaka ini? Ketika Raja Sit hendak bicara untuk membela diri, tentara Chow yang bersembunyi sudah keburu keluar. Wan Chiang dan Tau Tan, dua panglima Chow yang gagah perkasa itu, sudah menangkap dan mengikat Raja Sit. Kemudian Raja Chow memimpin tentaranya masuk ke dalam keraton Raja Sit untuk mencari Sit Kui. Ketika Sit Kui mendapat habar telah terjadi kerusuhan di kediaman tamu negara, dengan menghala nafas dia berkata, Suamiku telah memimpin seekor macan buas masuk ke dalam rumahnya, sekarang kita yang jadi korbannya kata nyonya Sit Kui. Sehabis berkata begitu buru-buru nyonya Sit Kui lari ke dalam kebun di belakang istana dia hendak menceburkan diri ke dalam sumur. Waktu itu Tau Tan keburu sampai di tempat itu. Melihat Sit Kui akan berbuat nekat, dengan cepat dia kejar. Dia pegang baju Sit Kui dan berkata, Hujin apakah kau tidak mau menolong Sit Hau? Mengapa kalian suami istri mau mati semuanya? Sit Kui tertegun sejenak tidak bisa berkata apa-apa. Tau Tan segera membawa kembang dunia itu menghadap pada Raja Chow. Dengan perkataan lemah-lembut Raja Chow Bun Ong menghibur nyonya manis itu. Dia berjanji tidak akan membunuh Raja Sit dan tidak akan merusak rumah Apulaluhu Raja Sit. Di saat itu juga dia angkat Sit Kui menjadi permaisurinya. Sit Kui dinaikin ke kereta dan terus dibawa pulang ke negeri Chow. Karena para Sit Kui seperti kembang Tuh, maka orang memberinya gelar Tuh Hoa Ujin, nyonya bunga Tuh. Kemudian Raja Chow menempatkan Raja Sit di tanah Jisui. Dia diberi 10 buah rumah dan tanah perusahaan untuk penghidupannya juga untuk merawati rumah Abu Leluhurnya. Tapi karena Raja Sit telah kehilangan mustika berjiwanya, dia senantiasa menanggung kesal dan mendongkol serta terus berduka. Selang tidak berapa lama dia terserang penyakit hebat dan meninggal dunia. Ya, sungguh kasihan. Pada tahun pertama sejak bertahtanya Kaisar Chiu yang bernama Baginda Chiu Liong pada musim Jun, Semi, bulan Chia Gwe, bulan 1 Imlek. Raja C.E. Hoan Kong mengadakan sidang di istananya. Sesudah semua menteri sipil dan militer menjalankan penghormatan, Raja C.E. Hoan Ong berkata pada Kean Tiong. Nasihat Tiong Hau sudah aku jalankan dengan baik. Aku sudah menjalankan pemerintahan di negeri C.E. dengan baik. Juga sudah sesuai dengan ajaran dari Tiong Hau. Sekarang angkatan perang di negeri C.E. sudah baik. Prajuritnya terlatih semuanya, ransum untuk angkatan perang sudah tersedia cukup. Rakyat negeri C.E. pun semuanya sudah mengerti adat istiadat dan mereka tahu kewajibannya. Aku pikir ada baiknya aku mengadakan perserikatan dengan Raja-Raja Muda untuk menetapkan sebagai jago di daratan Tiongkok. Apakah Tiong Hau rasa? Ini sudah saatnya atau belum kata Raja C.E. Hoan Ong. Keadaan Raja-Raja Muda pada masa ini, yang negaranya paling kuat dari negeri C.E. masih banyak, kata Kean Tiong. Di selatan masih ada negeri Tiong, di barat ada negeri Chin dan Chin. Mereka semua semata mecoh hanya mengandalkan kegagahan mereka belaka. Mereka tidak mau tunduk kepada Kaisar Tiong. Maka sulit untuk menjadi jagoan di antara mereka. Kerajaan C.E. sekalipun sekarang sudah mulai lemah, tetapi sebenarnya Kerajaan C.E. menjadi pemimpin di benua ini. Hanya karena mereka telah salah memindahkan ibu kota mereka ke sebelah timur, menjadi Tong C.E. Sehingga Raja-Raja Muda tidak mau datang menyatakan kepatuhan mereka. Banyak yang tidak mau mengantar Rupeti lagi. Terutama sejak Raja D. berhasil memanah bahu Kaisar Chiu Hoan Ong, Raja-Raja Muda semakin tidak mengindahkan kekuasaan Kerajaan Chiu. Bahkan Raja Chou mengangkat dirinya menjadi Kaisar Menteri. Dari negeri Song dan D. telah membunuh Raja Mereka. Jelasnya telah banyak terjadi perkara yang tidak patut, tetapi tidak ada Kerajaan yang berani memerangi mereka. Sekarang Kaisar Chiu Chong Ong baru saja wafat dan Kaisar yang baru telah menggantikannya. Baru-baru ini di negeri Song telah terjadi kekacauan. Panglima Lem Kiong Tiang Ban telah membuat huru hara. Sekalipun Panglima yang berhianat itu sudah terbunuh, tetapi kedudukan Raja Song masih belum mantap. Sekarang sebaiknya Tuan Ku mengiring utusan menghadap ke Istana Chiu. Tuan Ku boleh memohon kepada Kaisar Chiu supaya beliau mengeluarkan firman memberi izin kepada kita untuk membuat perhimpunan besar. Kita kumpulkan seluruh Raja-Raja Muda serta menetapkan kedudukan Raja Song. Jika kedudukan Raja Song telah disahkan, kemudian baru kita muliakan Kaisar Chiu. Minta semua Raja-Raja Muda menaruh hormat kembali kepada Dewan Kerajaan Chiu. Jika di antara negeri-negeri ada yang lemah, kita harus membantunya. Negara yang kuat kita ajak berserikat. Bagi Raja yang membuat huru-hara dan tidak menuruti perintah kita, maka kita ajak semua Raja Muda untuk memeranginya. Apabila seluruh negeri sudah mengetahui masalah ini, maka masing-masing Raja Muda akan mengajak teman-temannya datang menghadap ke Istana C.E. Dengan demikian, kita tidak usah sering mengeluarkan kereta perang kita, tetapi usaha untuk menjadi jago segera akan terbukti. Alangkah girangnya Raja C.E. Hoan Kong mendengar ucapan Koan Tiong tersebut. Dia setuju pada saran yang dikatakan Perdana Menterinya itu. Raja C.E. segera memerintahkan seorang utusan pergi ke Kota Lok untuk mengucapkan selamat kepada Baginda Chiu Liong. Sekaligus memohon supaya dia diberi izin untuk menghimpun Raja-Raja Muda dan menetapkan kedudukan Raja Song. Utusan itu pamit pergi ke Kota Kaisar Chiu. Sesampai di Lok yang dia menyampaikan pesan Raja C.E. Hoan Kong kepada Kaisar Chiu. Utusan itu menceritakan keinginan Raja C.E. Hian Kong. Sia Opek, ternyata tidak lupa kepada Dewan Kerajaan Chiu, ini keberuntungan kami, kata Kaisar Chiu Liong. Kami tahu Raja-Raja Muda yang tinggal di sebelah hulu Sungai Suswi, bisa dikatakan Sia Opek menjadi kepalanya. Bagaimana kami tidak meluluskan? Permohonannya kata Kaisar Chiu Liong. Kaisar Chiu Liong segera mengeluarkan firman seperti yang diminta oleh Raja C.E. Firman itu dia serahkan kepada utusan itu. Utusan Negeri C.E. mengucapkan terima kasih, dia pamit pulang. Setelah sampai di Negeri C.E., dia sampaikan hasil kerjanya kepada Raja C.E. Raja C.E. Hoan Kong Girang. Dia memerintahkan orangnya memberi kabar ke Negeri Song, Loh, Tan, Choa, Mi, Der, Cho dan Ti. Dia menyatakan atas perintah Kaisar Chiu, dia hendak membuat perhimpunan Raja-Raja Muda dan akan diadakan pada awal bulan S.A.G.W.E., bulan Tiga Imlek, di Tanah Pak Heng, Tanah Negeri C.E. Tak kalah hampir sampai waktu yang ditentukan, Raja C.E. Hoan Kong bertanya kepada Kean Tiong. Untuk pergi ke tempat persidangan, kita harus membawa kereta perang dan tentara. Berapa banyak kata Raja C.E. Hoan Kong. Tuanku tidak perlu membawa tentara, sahut Kean Tiong. Karena Tuanku menerima tiptah Kaisar Chiu untuk menemui semua Raja-Raja Muda. Mana pantas membawa kereta perang dan tentara, karena perhimpunan ini diadakan dalam keadaan aman. Raja C.E. Hoan Kong membenarkan ucapan Kean Tiong. Dia perintahkan tentaranya mendirikan panggung tiga tingkat. Panggung itu tingginya tiga tombak, di kiri digantungkan lonceng, di sebelah kanan diletakkan genderang, di atas panggung diatur tempat duduk Kaisar. Tetapi kursi ini dikosongkan. Sedang di tepi panggung disediakan tempat duduk untuk Raja-Raja Muda. Batu giyok, kain sutra dan lain-lain perhiasan diatur rapi sekali. Di tempat itu disediakan beberapa rumah untuk istirahat para tamu. Ketika tiba saatnya, Raja Song Hoan Kong datang lebih dulu. Dia menemui Raja C.E. Hoan Kong. Raja Song mengucapkan terima kasih kepada C.E. Hoan Kong, karena ditolong menetapkan kedudukannya sebagai Raja Muda. Dengan manis budi Raja C.E. melayani Raja Song bicara. Pada esok harinya, Raja Tan Soan Kong dan Tio Chu, dua raja telah sampai. Sedang Cho A.E. Ho sekalipun merasa sakit hati kepada Raja Chou, sudah taklu kepada Raja Chou, tetapi dia datang ke pertemuan para Raja Muda itu. Empat Raja Muda yang melihat Raja C.E. datang tidak membawa angkatan perangnya, mereka segera mengundurkan kereta perang mereka kira-kira 20 li jauhnya. Waktu itu akhir bulan J.G.W.E., bulan 2 Imlek, tetapi Raja-Raja Muda yang diundang belum kumpul seluruhnya. Raja C.E. jadi kurang senang, dia berunding dengan Koan Tiong. Raja-Raja Muda yang diundang banyak yang belum datang, kata Raja C.E. Hoan Kong, apa tidak lebih baik kita ubah waktu pertemuannya? Kita harus menunggu sampai mereka kumpul semua? Peribahasa mengatakan, tiga orang saja bisa menjadi perserikatan. Sekarang sudah ada empat Raja Muda yang datang. Jumlah ini tidak bisa dikatakan sedikit, kata Koan Tiong dengan sabar. Jika tuanku mengubah waktu pertemuannya, ini melanggar janji dan menghilangkan kepercayaan mereka. Apalagi jika sudah ditunggu tetapi masih belum datang juga. Itu artinya melalaikan perintah Kaisar Ciyu. Jika sejak awal Raja Muda tidak taat pada perintah ini, bagaimana nanti? Bagaimana baiknya, apakah kita langsung membuat perserikatan atau cuma membuat pertemuan saja? Tanya C.E. Hoan Kong. Pikiran para Raja Muda belum bersatu, biar kita lihat jika mereka sudah berkumpul semua. Jika mereka tidak bubar, baru saat itu boleh diadakan perserikatan, sahut Koan Tiong. Raja C.E. menyatakan setuju. Dia berjanji akan melakukan apa yang dikatakan oleh Koan Tiong. Pada awal bulan S.A. GWE, bulan Tiga Imlek, waktu itu udara cerah sekali. Dengan gembira Raja Muda lima negara itu berkumpul di panggung bagian bawah. Begitu mereka sudah menjalankan hormat satu sama lain, Raja C.E. Hoan Kong mulai angkat bicara. Karena Dewan Pemerintah Kaisar Ciyu sudah lama tidak diindahkan lagi oleh para Raja Muda, maka terjadi banyak kekacauan dan pemerontakan. Sekarang aku telah menerima titah Kaisar Ciyu untuk mengumpulkan semua Raja Muda. Maksudnya untuk mengembalikan wibawa Dewan Kerajaan Ciyu. Maka hari ini aku usulkan agar diangkat seseorang untuk menjadi pemimpin semua Raja Muda. Dia yang akan memegang kekuasaan besar untuk mengurus pemerintahan yang harus dijalankan di seluruh negeri ini. Sesudah Raja C.E. berkata begitu, di tempat itu segera diadakan perundingan. Tetapi Raja-Raja Muda itu merasa sanksi. Mereka bingung semua. Jika mereka mengangkat Raja C.E., tetapi keturunan Raja Song bergelar Kong, Hertok, sedang Raja C.E. cuma bergelar Hou, Graaf Pangeran. Menurut aturan semestinya Raja Song yang derajatnya lebih tinggi dan berhak jadi pemimpin. Sebaliknya jika mereka mengangkat Raja Song, tetapi Raja Song baru saja jadi Raja. Sedang kedudukan yang diperolehnya justru berkat bantuan Raja C.E. Maka Raja Song pasti tidak berani menduduki posisi lebih tinggi dari Raja C.E., penolongnya. Begitulah sesudah ditimbang pergi datang sekian lamanya, Raja Tan Soan Kong bangkit dari tempat duduknya dan berkata, tentang titah Baginda Ciu Leong untuk mengumpulkan Raja-Raja Muda. Baginda telah menyerahkan masalah ini kepada C.E. Hou, karena itu harus C.E. Hou yang diangkat menjadi kepala perserikatan. Semua Raja Muda membenarkan ucapan Raja Tan, tidak ada yang membantah pendapat Raja Tan. Raja C.E. Hou An Kong berulang-ulang hendak mengalah, tetapi tidak urung dia diangkat menjadi pemimpin mereka. Kemudian para Raja Muda masuk ke panggung tingkat atas. Raja C.E. menjadi kepala, yang kedua Raja Song Kong, ketiga Raja Tan Hou, keempat Raja Chou A Hou dan yang kelima Raja Tichu. Sesudah berbaris tertib dan tetap, lonceng dan genderang dibunyikan. Pertama-tama mereka menjalankan upacara adat. Mereka menghadap ke arah tempat tinggal Kaisar Chiu. Kemudian satu sama lain memberi hormat seperti sesama saudara tercinta. Sementara itu Tiong San Chiu datang membawa sepucuk surat perjanjian. Dia berlutut membacakan surat perjanjian yang bunyinya kira-kira begini. Pada hari ini, C.E. Hong Sia Opek, Sung Kong Diwat, Tan Hou Cikyu, Cho A Hou Hian Bu dan Tichu Kek, dengan mentaati titah Seri Baginda Chiu Leong telah berhimpun di Pak Heng, dan satu sama lain berjanji hendak bersama-sama menunjang pada Dewan Kerajaan Chiu, menolong negeri yang lemah dan mengangkat negeri yang jatuh. Apabila ada yang melanggar perjanjian ini, semua negeri akan bersama-sama memerangi padanya. Bapak 4. Sesudah surat perjanjian itu dibaca habis, semua raja muda mengangkat tangan memberi hormat. Kemudian mereka menerima surat perjanjian itu sebagai pegangan mereka. Tiba-tiba sesudah semua raja muda menjalankan upacara itu, Kean Tiong naik ke atas. Panggung, Loh, Mi, Der, dan Cho telah membantah titah Baginda Kaisar tidak mau datang ke pertemuan ini, hal ini tidak boleh dibiarkan. Mereka harus diajar adat, kata Kean Tiong. Aku menyesal di tempatku kereta perang sangat sedikit, kata Raja C. E. Hoan Kong. Aku berharap para raja mau bekerja sama denganku. Raja dari negeri Tan, Cho A. dan Ti berjanji akan membantu. Hanya Raja Song yang tercengang dan diam saja tidak menyaut. Waktu sudah sore, persidangan pun segera ditutup. Masing-masing raja muda pulang ke gedung tempat mereka bermalam. Raja Song Hoan Kong tidak setuju pada niat Raja C. E. Hoan Kong. Pada malam itu dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Tai Ho Tai Siok P. Raja C. E. mengangkat dirinya menjadi yang dipertuan, kata Raja Song Hoan Kong. Baru saja dia diangkat, dia sudah minta kita mengerahkan angkatan perang kita untuk membantu dia. Jika begini caranya aku takut tentara negeri kita akan kelelahan untuk menjalankan. Perintahnya, Raja-Raja Muda yang berserikat dibanding dengan yang menetang, sama banyaknya. Aku berpendapat kerajaan C. E. belum kuat kata Tai Siok P. Tetapi jika bisa mengalahkan Raja Loh dan Desampai Takluk, ia akan berhasilah menjadi jago di dunia. Jika negeri C. E. menjadi jagoan, itu bencana bagi negeri Song. Di antara keempat negeri yang datang berserikat, hanya negeri Song yang paling besar. Jika Song tidak ikut mengirim tentara, tiga negeri yang lain pun ikut ambruk. Apalagi kedatangan kita ini, cuma hendak mendapat izin Kaisar. Sekarang aku sudah punya hak berdiri dalam Dewan Kerajaan Ciu. Apa yang mau ditunggu lagi? Paling baik malam ini juga diam-diam kita pulang saja. Raja Song setuju pada saran Tai Siok P. tersebut. Malam itu juga mereka naik kereta perang. Berangkat pulang.